Sekarang kita akan bahas tentang Elasticsearch Sharding. Apa itu Elasticsearch Sharding? Atau apa itu Sharding? Nah, Sharding sendiri adalah teknik memotong indeks yang ada di Elasticsearch ya tentunya menjadi beberapa shard atau beberapa partisi atau bagian. Secara default, saat kita bikin sebuah indeks, maka si Elasticsearch akan melakukan sharding menjadi 5 shard atau 5 partisi atau 5 bagian. Jadi, anggap aja kayak gini, kita punya satu indeks gitu ya atau satu table, itu Elasticsearch akan memotong indeks itu menjadi 5. Tapi tenang aja, kita sebenarnya nggak ngeliat kalau indeks itu sebenarnya udah jadi 5. Tapi yang kita lihat tetap indeks itu 1. Tapi sebenarnya di dalam internasial Elasticsearch indeks itu akan dipotong menjadi 5. Jadi, saat kita misalnya membuat satu buah indeks, contohnya indeks produk gitu ya, maka dia akan dipotong menjadi 5 bagian. Jadi, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Nah, apakah kita bisa ngerubah jumlah bagian shardingnya? Ini bisa, kita bisa aja. Misalnya kita, oh nggak mau deh, saya nggak mau 5, maunya 3 gitu. Itu bisa aja, nggak masalah gitu ya. Tapi, by default itu 5. Nah, kenapa by default 5? Ya, sebenarnya sih ini cuma karena settingan dari si Elasticsearch defaultnya aja ya. Kita bisa aja nge-setting defaultnya misalnya menjadi 3 atau bahkan 1 gitu ya. Artinya nggak dipotong. Itu nggak ada masalah sih. Nah, kenapa dipotong? Nah, itu karena dengan dipotong si apa, sorry, si indeksnya itu akan mudah nanti didistribusikan ke beberapa node si Elasticsearch. Contohnya kayak gini, kita bikin satu buah indeks produk gitu ya. Secara dipot, dipotong menjadi 5 bagian. Setelah itu, kita menginstall 2 node Elasticsearch. Nah, secara pintar nanti si Elasticsearch akan mendistribusikan 5 potongan indeks tersebut ke 2 node-nya. Nah, ini contoh cuma gambaran aja ya. Bukan berarti pendistribusiannya seperti ini. Tapi nanti si Elasticsearch akan melakuin secara random gitu. Kita nggak bisa nebak si partisi yang ke 0, ke 1, ke 2 itu akan ada di mana kita nggak tahu sebenarnya. Jadi nanti secara pintar si Elasticsearch akan mendistribusikan partisinya ke semua node. Nah, kalau misalnya kita nambah 1 node baru, tadinya kan 2 misalnya ya. Contohnya jadi 3 node. Nah, secara pintar si Elasticsearch juga akan melakukan distribusi ulang semua partisi indeksnya ke node yang baru tersebut. Jadi tadinya partisi yang 1 ini ada di node pertama itu ketika kita nambah 1 node ini bisa aja dipindahkan datanya ke node 3. Nah, dengan seperti ini ini kita nggak punya bottleneck lagi misalnya kapasitas harddisknya kekecilan gitu ya misalnya. Misalnya indeks ini datanya udah 100 giga gitu kan. Kalau kita nggak potong si indeksnya ini akan ribet. Kenapa? Karena harus disimpan di 1 node sebesar 100 giga. Tapi dengan dipotong 5 seperti ini artinya nanti kan 1 partisi ini datanya cuma 200 giga gitu ya. sorry 20 giga gitu ya. Jadi cuma disimpan 20 giga, 20 giga, 20 giga terus semuanya total 100 giga. Nah, ini lebih mudah ngedistribusiinnya dibanding kita bikin 1 partisi dan disimpan di 1 node. Selain itu akan lebih berat juga untuk melakukan pencariannya kenapa? Karena ada 1 partisi doang dan isinya gede banget. Nah, jadi disarankan memang harus dipotong si partisinya si indeksnya biar menjadi beberapa partisi. Nah, gimana kalau kejadiannya tiba-tiba node-nya itu mati gitu ya. Contohnya misalnya node kedua disini mati gitu. Tiba-tiba ya ada server mati gitu. Node keduanya akhirnya mati sialah suksesnya. Nah, kejadiannya kalau seperti ini maka yang terjadi adalah beberapa partisi akan hilang. Jadi bisa dilihat sebelumnya disini partisi 3 dan partisi 4 ada di node kedua tiba-tiba node 2-nya mati gitu ya. Nah, secara otomatis maka data kita akan hilang 2 partisi. Jadi akhirnya kejadiannya seperti ini. Jadi yang tersisa hanya partisi 0 1 dan 2. Jadi partisi 3 dan partisi 4-nya itu hilang. Nah, ketika kejadian seperti ini maka biasanya kalau misalnya partisinya itu mati itu L6-us nggak akan mau nerima data lagi. Kenapa? Karena akan pokoknya akan ribet ketika dia nerima data. Jadi ketika nerima data nanti dia bingung ini harus masukin misalnya harus dimasukin partisi ke 3. Sedangkan partisi 3-nya itu udah mati node-nya gitu. Akhirnya dia nggak bisa. Tapi tetap kita bisa ngelakuin query kalau tiba-tiba ada node-nya mati. Jadi jangan khawatir kita masih tetap bisa query ke beberapa partisi walaupun akhirnya semua datanya nggak keluar jadi kita cuma dapat 3 partisi data aja 2 partisinya hilang. Nah tapi ini lebih baik dibanding kita cuma bikin 1 partisi jadi kalau misalnya database biasa kan kalau kita bikin 1 database maka dia akan disimpan di dalam 1 buah table dan dia nggak akan dipartisi jadi numpuk di 1 node kalau misalnya node-nya itu mati maka otomatis semua datanya nggak bisa diakses tapi elastexus berbeda karena dia potong menjadi beberapa partisi kalau tiba-tiba ada node yang mati maka kita hanya kehilangan sebagian kecil datanya. Nah terus gimana nih kalau misalnya kita pengen node-nya itu mati tapi data tetap utuh 5 partisinya selalu ada nah nanti kita akan bahas hal tersebut caranya di bagian replikasi.